Hingga Kamis sore bangkai ikan raksasa yang diduga ikan paus masih berada di perairan baru kecamatan Malusetasi, Sulawesi Selatan. Setelah sebelumnya terdampar di pantai Malusetasi yang tidak jauh dari jalan porosebar rumah kasar, bangkai ikan ini kini terdampar di perkampungan nelayan Kupa. Karena terganggu dengan bau yang menyengat, nelayan setempat menarik bangkai ikan ini ke tengah laut saat air laut pasang. Pasalnya warga yang tinggal di perkampungan nelayan ini mengaku resah dan khawatir bangkai ikan ini akan menjadi sarang penyakit. Karena biasanya anak-anak di perkampungan nelayan ini menghabiskan waktu dengan bermain di pinggir pantai. Ini bukan kali pertama bangkai ikan dengan berukuran besar terdampar di perairan baru. Sebelumnya November 2010 lalu bangkai ikan paus sperma juga terdampar di desa Loji'e, Kaupaten Baru. Warga sendiri berharap pihak terkait segera turun tangan untuk menangani keberadaan bangkai ikan yang diduga ikan paus ini. Karena meski nelayan berusaha menjauhkan bangkai ikan dari pantai, bangkai ikan ini tetap kembali ke wilayah pantai karena terbawa arus akibat angin barat. Warga di desa Labuang ke camatan Malusetasi, Kaupaten Baru, Selawesi Selatan dikagetkan dengan terdamparnya sekor paus yang diperkirakan panjangnya mencapai 7 meter. Dan baunya sampai ke wilayah perkampungan yang tidak sempurna membuat warga resah. Sebelumnya bangkai ikan ini terdampar dan menjadi tontonan warga di kampung Labuangye. Karena bau yang menyengat, warga pun mendorong ikan saat air laut pasang. Namun kembali terdampar di perkampungan nelayan desa Kupa. Terima kasih telah menonton!